Masjid dibangun tidak hanya sebagai tempat ibadah, ada kalanya umat muslim menggunakannya untuk sarana berdakwah atau sekedar bersosialisasi bersama. Masjid-masjid punya ciri khas sendiri, salah satunya adalah gaya arsitekturnya dan itu ada di masjid yang di belakang saya ini, Masjid Permata Kolbu. Tidak seperti masjid kebanyakan, arsitektur masjid ini unik, desainnya futuristik. Terletak di sebuah komplek permukiman di Jakarta Barat, Masjid Permata Kolbu masuk dalam jajaran 8 masjid futuristik dunia. Masjid lainnya tersebar di beberapa negara, diantaranya di Turki, Saudi Arabia dan beberapa negara di Eropa. Deretan pilar jadi pembeda Masjid Permata Kolbu dengan masjid lainnya. Bukan sembarang pilar, namun syarat akan makna. Keunikan dari masjid ini adalah merefleksikan seperti orang berdoa. Jadi jari-jari kita ini, itu direfleksikan dalam bentuk pilar-pilar dari masjid. Masjid kita itu bersahabat, tidak menimbulkan ketakutan bahwa masjid dengan kubah-kubah yang besar, dengan bentuk-bentuk masjid sebagaimana yang lainnya. Kalau dilihat secara sekilas dari jauh, ini tidak terlalu kelihatan seperti masjid sebetulnya. Berdiri sejak 2013, masjid telah alami berbagai renovasi. Tanpa kurangi kesan unik dan futuristiknya. Subhanallah, interior masjid tak kalah indah. Hadirkan konsep minimalis dan kontemporer, masjid kaya akan sirkulasi udara. Ibadah pun kian nyaman di dalamnya. Atap masjid dibuat setinggi 9 meter, sebagai simbol agar manusia tidak sombong kalau menghadap Tuhannya. Terletak di perumahan dengan warga mayoritas non-muslim tak membuat masjid jadi sepi. Fungsi masjid sebagai lokasi beribadah kini menjeluma jadi ikon wilayah. Masjid yang kita bangun itu harus sesuatu yang unik. Kemudian kita harus menjadikan masjid ini sebagai satu ikon nantinya di wilayah kita ini, di komplek kita. Sebetulnya muslim di sini itu tidak terlalu mayoritas. Sehingga kita harapkan dengan kehadiran masjid kita ini, ya ini akan menimbulkan gairah dan juga tidak menimbulkan rasa takut gitu bagi warga-warga yang lain. Demi hidupkan masjid, di sini Majelis Taklim rutin adakan beragam kegiatan. Salah satunya pengajian yang tergelar setiap Rabu sore. Karena dulunya pengajian rutin berlangsung dari rumah ke rumah. Kita kayaknya lebih bersemangat ya. Dulu kan dari rumah ke rumah kan terbatas ya. Terus hubungan antara warga muslim di sini itu jadi lebih erat gitu. Karena kalau di masjid tuh kayaknya ini rumah kita semua gitu. Keindahan masjid kian terpancar kalah senja menghilang. Lampu-lampu menyusup dari sela-sela dinding. Indah pancarkan cahayanya. Bagaimana? Tertarik untuk datang mengunjunginya? Anggi Krestamia, Nugrahan Tomargo melaporkan untuk NET.